Intro Halo Sobat Animal Lovers, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada Di episode terbaru kali ini semakin seru menegangkan dan Pastinya semakin menarik untuk kita saksikan Dimana, kali ini diawali dengan diperlihatkannya Kaido sedang berdiri di atas tengkorak raksasa pulau Onigashima Disana, hanya ada Kaido seorang diri Sebab Luffy yang menjadi musuh besarnya telah dikalahkan Dan ditumbangkan oleh Kaido Sehingga Luffy terjatuh dari atas pulau Onigashima Kaido pun mengakui bahwa Luffy sudah bisa menggunakan teknik Untuk melapisi serangan dengan teknik Osoku Haki Akan tetapi, kemampuan Luffy dalam melakukan serangan belum cukup bagus Karena menurut Kaido, cara Luffy menggunakannya terlihat belum sempurna Lantaran saat Luffy terjatuh ke dalam lautan Kaido mengatakan bahwa Luffy tidak bisa menjadi Joy Boy Ternyata selama ini, Kaido pun mengetahui soal Joy Boy Dan dia pun tahu bahwa di masa depan akan muncul Joy Boy yang baru Kaido pun sempat berpikir bahwa Luffy akan menjadi Joy Boy yang baru itu Akan tetapi, Kaido berubah pikiran setelah Luffy terjatuh ke dalam lautan Kaido pun menduga bahwa Luffy akan mati tenggelam karena sebagai pengguna buah iblis Luffy tidak bisa berenang dan hanya menunggu waktu tewas dan tenggelam Apalagi saat Luffy terjatuh dalam kondisi tak sadarkan diri akibat luka yang dialaminya Kemudian setelah itu, Bauhuang melaporkan kepada Kaido Bahwa keberadaan Momonosuke telah berhasil diketahui Akhirnya Kaido pun mengatakan kepada Bauhuang Dirinya akan segera pergi ke tempat di mana Momonosuke berada Kemudian Kaido memberikan perintah kepada Bauhuang Agar segera mengumumkan hasil pertarungan di atas kubah tentorak raksasa Kepada seluruh penjuru pulau Onigashima Agar semua orang mengetahuinya Selanjutnya di lantai 3 kastil Kaido Tempat di mana Yamato berada Yamato bertujuan untuk segera pergi ke tempat Kaido Akan tetapi, jelas saja perjalanan ke sana tidaklah mudah Karena hampir di seluruh penjuru kastil Kaido Ada anak buah Kaido Yang siap bertempur dengan Yamato Akan tetapi, dengan kemampuan Yamato yang cukup hebat Akhirnya Yamato berhasil menghabisi anak buah Kaido yang menghalanginya Kemudian di lantai pertunjukan Kekacauan pun terjadi Di mana Chopper bertarung habis-habisan dengan Queen Akan tetapi, meskipun Chopper sudah menghajar Queen Sampai Chopper pun kelelahan Namun Queen terlihat baik-baik saja Dan hanya tertawa dengan serangan Chopper Akhirnya Chopper pun menyadari Bahwa segala hal yang dilakukan olehnya Itu semua tidak bisa membuat Queen terluka Kemudian terlihat Joro dan Sanji Tidak mempercayai bahwa Luffy telah dikalahkan oleh Kaido Sehingga Luffy terjatuh dari pulau Onigashima Dan tenggelam ke dalam lautan Hal itu pastinya membuat teman-teman Luffy semakin cemas Kepada dirinya Karena mereka sudah mengetahui bahwa Luffy tidak bisa berenang Akankah Luffy berhasil diselamatkan? Kita saksikan di episode selanjutnya Sekian terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini Nih, salam tanpa batas